Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada baik disini saya akan menyampaikan informasi terkini ya terkait ulama kita Habib Bahar bin Smith saya bacakan saja dari media online nya jpnn.com dengan judul Habib Bahar bin Smith jadi tersangka dan ditahan Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong yang disampaikan dalam salah satu ceramah di wilayah Bandung Raya Direktur resursi kriminal khusus Polda Jawa Barat Kompes Arief Rahman menyampaikan dari hasil penyidikan dan pemeriksaan hari ini penyidik mendapatkan dua alat bukti yang sah serta didukung barang bukti sehingga penyidik meningkatkan status hukum Habib Bahar bin Smith menjadi tersangka tegas Kompes Arief Rahman di Markas Polda Jawa Barat 4 Senin 3 Januari 2021 malam di langsir jawabarat.jpnn.com tidak cuma Habib Bahar dalam kasus ini TR yang merupakan pengunggah video cerama ke akun YouTube juga ditetapkan sebagai tersangka Kompes Arief menyampaikan untuk kepentingan penyidikan pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap Habib Bahar maupun tersangka TR Habib Bahar bin Smith dinaikkan statusnya menjadi tersangka untuk kepentingan penyidikan dimaksud kepada BS dan TR penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan tuturnya dia menyebutkan Habib Bahar bin Smith dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 JO pasal 45A undang-undang ITE JO pasal 55 KUHP nah itu saudaraku ya kemudian ada pun respon dari ikhwan ya Ustadz ikhwan tuang kota ya ada pun responnya beliau pada saat Habib Bahar bin Smith diperiksa ya kan ini pemeriksaan dimulai sekitar jam 1 ya sampai dengan jam 9 nah ini ya berarti dari jam 1 siam sampai jam 9 malam nah disini Ustadz ikhwan tuang kota kuasa hukum Habib Bahar mengatakan bakal segera memberikan keterangan resmi terkait penetapan kiliannya sebagai tersangka maupun penahanan ya nanti dikabari nanti kami kasih keterangan saat konferensi pers besok rencananya konferensi pers kata Ustadz ikhwan tuang kota yang saat ini masih berada di polda Jawa Barat mendampingi Habib Bahar bin Smith jadi saudara-saudar ku inilah informasi ya yang berkembang saat ini dan trending topik nah itulah dan kalau kita lihat videonya Habib Bahar Habib Bahar sudah merasakan bahwa kemungkinan akan ditahan dan Habib Bahar sudah tahu itu nah itu bisa dilihat dari video beliau ya waktu sebelum diperiksa ya sebelum diperiksa ada pun pesan-pesannya disitu Habib Bahar sudah jelas ya jika seandainya beliau ditahan nah ada pesannya nah diantara pesannya ya nah mungkin yang belum tahu silahkan ya ini ada pesannya sedikit bahar waktu beliau ini pesannya ya ini pesannya langsung aja kawan kemudian menerima surat pemanggilan sehingga saya datang kemari sebagai kewajiban saya sebagai warga negara saya kooperatif saya datang atas panggilan dari pihak Kepolisian Bola Jawa andaikan jikalau nanti saya ditahan jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai sebab kenapa saya dilaporkan dilaporkan ya dilaporkan sesupat kilat sedangkan masih banyak para penista-penista Allah penista-penista agama dilaporkan tapi tidak diproses sama sekali jadi ini saya sampaikan jikalau nanti andaikan jikalau saya masuk diperiksa saya tidak keluar lagi berarti saya telah ditahan berarti saya telah dipenjara maka wahai rakyatku wahai bangsa wahai rakyatku wahai bangsaku khususnya umat islam para ulama para haba'i bukalah mata kalian bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran untuk menyampaikan keadilan jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu bagi saya demi islam demi bangsa demi rakyat demi Indonesia demi agama demi akidah jangankan dipenjara nyawa jiwa saya murah harganya NKRI harga mati Indonesia merdeka nah itulah diantara pesan ya habibahar ya saat jadi ibarat pirahsat itu habibahar sudah tahu bahwa akan ditahan itulah pirahsat seorang ulama ya jadi beliau sudah tahu bahwa akan ditahan makanya memberikan pesan kepada para ulama para ustadz para kiai para habaib dan seluruh rakyat Indonesia dan pesannya di sini gak aneh-aneh pesannya adalah lanjutkan dakwah lanjutkan perjuangan demi kebenaran jadi saya mengajak kepada saudaraku kita doakan semuanya sahabatku kita doakan keselamatan buat habibahar bismit semoga beliau tetap tegar sabar tabar dalam menghadapi cobaan ini ini adalah cobaan ya dan semakin cobaan-cobaan ini terus dilalui dilalui maka akan terus semakin matang dan derajatnya juga pasti akan meningkat di mata Allah subhanahu wa ta'ala dan pengikutnya akan terus bertambah jadi itu kita ikuti saja apa pesannya habibahar bismit ulama kita ya yang sangat semangat jadi tidak perlu kita membuat suatu gerakan-gerakan yang segeranya malah merusak nama baik ulama kita habibahar bismit tidak perlu kita membuat gerakan-gerakan sesuatu yang sekiranya itu ya semakin merusak kita doakan saja karena ini belum belum selesai ya masih dalam proses terus kita doakan saja ya semoga ini segera berlalu dan jangan lupa doakan juga Imam Bosar Habib Berjik Syihab agar beliau juga selalu dalam keadaan sehat dan diberi keselamatan dan umur yang panjang kawan ya ini saja yang bisa kita lakukan dan kita tunggu besok telekonferensi daripada Ustadz Iwang Kota ya sebagai kuasa hukum Habib Bahar bismit ya yang jelas kita patut bangga ya melihat contoh yang semangat untuk NKRI ya demikian kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati terima kasih terima kasih terima kasih